Bolehkah mengganti wakaf apabila harta wakaf yang lama tidak dimanfaatkan lagi Mohon pencerahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita akan langsung menjawab pertanyaannya Pertama ini terkait dengan wakaf berarti ya Berarti sudah ada wakaf Kemudian wakaf itu tidak bisa dimanfaatkan dan ingin diganti Pertama gini wakaf itu kan sudah berhenti ya Sudah jadi milik Allah SWT sudah tidak bisa dijual Tidak bisa diotak atik Hanya bisa dimanfaatkan Dan manfaatnya pun sesuai dengan syaratul wakif Dengan syarat yang sudah dikemukakan oleh wakif Misalkan untuk apa Maka nadir itu hanya menjalankan Apa yang menjadi syaratul wakif Yang disyaratkan oleh pewakaf itu Contohnya misalkan wakif Mengatakan ini saya wakafkan untuk masjid Misalkan untuk bangun masjid Maka ya Apa namanya tempat tersebut Harus dibangunnya adalah masjid Dibangun masjid Sesuai dengan amanah dari wakif Nah disini juga Ada apa namanya Sebuah permasalahan yang sering dipertanyakan Orang di kita ini kan kebanyakan wakaf itu Langsung tanahnya dibakafkan untuk masjid Berarti satu tanah itu semuanya jadi masjid Nah kalau jadi masjid Terus ada dibangun kamar mandi Apa gimana ini Nah itu juga ada akhirnya Mengatakan bahwa Ya apa namanya Istisna atau pengecualian Dari sebuah Apa namanya Ungkapan dari wakif itu Bisa juga dari al-ur Kalau wakif itu juga sudah tahu Bahwa nanti tidak semua tanah itu dibangun masjid Tapi ada untuk kamar mandi Dan untuk parkir Dan untuk apa Maka pengecualian-pengecualian yang semacam itu Sudah diketahui oleh wakif dari awal Dan itu istisna dari urfi Pengecualian dari apa yang ada di masyarakat Sehingga ya kita katakan ya sah saja lah Dari mereka yang apa namanya Yang mewakafkan tanah untuk masjid Maka dia tahu ada yang dibangun masjid Ada yang dibangun kamar mandi Dan memang kamar mandi itu kemuruan masjid juga Tapi kan kalau tanahnya itu sudah bentuk masjid Tidak boleh dibangun kamar mandi Maka urf atau kebiasaan masyarakat setempat Apalagi yang di Indonesia ini Memang wakifnya juga tahu Nanti disini kamar mandi Disini apa itu sudah Sudah diketahui oleh rancang Nanti kalau sudah dibangun Ya yang masjid yang untuk etikaf Yang bentuk masjid Tapi yang dibangun hamam dan seterusnya Itu nanti jadi masalahatil masjid Hanya saja memang kita Apa kabarkan ke masyarakat Kalau memang Apa namanya wakafnya Untuk masjid yang dibangun masjid Tapi memang kalau sulit Ya harus ada yang dikecualikan Yang dikecualikan Itu nanti jadi masalahatil masjid Bukan lagi jadi masjid Jadi tetap boleh dibangun kamar mandi Bagi dibangun ini dan seterusnya Baik Ada pun terkait Yang tadi dipertanyakan itu Yang sering terjadi adalah Madrasah atau apa Yang akhirnya mati Tidak ada yang mengurus Kalau masjid biasanya bagaimanapun juga Tetap ada yang Mengurus 8-8 orang Tiga orang Kecuali kalau satu Kampung itu pindah semua Tapi kalau masih ada di kampung itu Pasti ada yang akan Solat di situ Akan jamaat di situ Dan itu Kelihatannya zaman dulu Dari zaman dulu ya Kita lihat orang-orang sudah tua-tua Jamaat di masjid Yang mudah-mudahan tidak ada Ini kalau orang-orang sudah meninggal Hasilnya kosong Ternyata enggak Tetap saja orang-orang tua-tua Sekarang sudah enggak ada Masih ada Dan jumlahnya sama Jadi tetap masih bisa dimanfaatkan Nah yang paling sering itu Adalah biasanya matrasah Kemudian kosong Enggak ada yang ngelola Enggak ada yang ini Enggak ada aduh Gimana ini sudah wakaf matrasah Kemudian Apa namanya Enggak bisa digunakan lagi Karena enggak ada yang ngajar Enggak ada yang ini Enggak ada yang mengelola Enggak ada Akhirnya sampai rusak bangunannya Sampai ini Kemudian Di antaranya lagi adalah Biasanya Apa namanya Kalau tadi kan Karena memang kesalahan dari Nadirnya yang enggak bisa mengelola ya Kalau ini memang kebutuhan Umum Misalkan Di tempat tersebut Ternyata dilewati jalan tol Dan ini banyak Ternyata jalan tol itu Melewati masjid-masjid Enggak mungkin juga Masjid hanya Misalkan 100 meter Kemudian jalan tolnya Suruh muter jauh gitu kan Ya gini gitu kan Atau suruh muter Ya itu repot Karena jalan tol itu Inginnya kan lurus Jalan tol itu Dan ya kalau memang Seluas kampung Misalkan ya Muterin kampung Masih mudah Kalau muterin masjid saja gitu Nanti ya ada tikungan tajam gitu Kalau muterin kampung Masih Mungkin masuk akal Masjid kampung Nah itu Adalah kepentingan Yang lebih lewas lagi mungkin Nah itu Terkadang Untuk Apa namanya Sebagian Aduh gak boleh Akhirnya jalan tol gak jadi-jadi Ya walaupun Ada sebagian Akhirnya jalan tolnya muter Itu ada Nah Walaupun Ya memang Apa namanya Nazir yang Yang mempertahankan itu Ya mungkin dia Berharap Tetap Apa namanya Tetap Eksis Ininya ya Termasuk juga Kalau itu adalah Mungkin Sebagian mengatakan Sebagai Keberkahan Sebagai apa Kemudian Apalagi disitu ada makamnya Makam Siapa di sebelahnya Atau dimana gitu kan Yang biasanya itu Mau mindah itu Eh wah wah kewah Atau gak enak gitu Kalau dipindah Masa makam kiai dipindah gitu Di Apa namanya Digali lagi Dan seterusnya Sehingga Mereka Mempertahankan Tempat tersebut Kalau misalkan Tidak Ada sesuatu yang Dipertahankan Dan semua rumah-rumah Pindah Yang Dilewati jalan tol tersebut Direlokasi rumah-rumah Yang di sekitarnya Oleh pemerintah Kemudian Kalau masjidnya Dipindah bagaimana Kan itu dilewati jalan tol Nah masjidnya Diganti Dipindah Atau yang sering disebut Dengan istibedal 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 itu Masjid Lokasinya disitu Lewatan jalan tol Akhirnya oleh pemerintah Disiapkan Lahan baru Yang gak jauh dari situ Masa Masyarakatnya disitu Di Gantinya di Sana misalkan Masyarakatnya di Apa namanya Di Sendang misalkan ya Masjid Mau dilewati jalan tol Kemudian masjidnya Dipindah di Jawa Tengah Misalkan Dari Jawa Ya gak mungkin Atau relokasinya Gak jauh dari situ lah Pemerintah akan mencari Lahan disitu yang luas Atau kesempatan masyarakat Dimana Dipindah kemana Kalau di desa Masih mending Ada tanah desa Biasanya ya Nanti tanah desa itu Ya oleh pemerintah itu Urusannya Pemerintah nanti ya Dikasihkan Yang tadinya masjid Hanya 100 meter Diganti Misalkan 500 meter Misalkan lebih besar Kemudian nanti Dibangunkan Lebih megah Misalkan Ada masyarakat gak mau Maunya dibangun sendiri Pokoknya uang saja Ada juga semacam itu Kemudian dibangun sendiri Akhirnya uangnya kurang Ya ini urusan masing-masing Tapi Intinya adalah Bahwa Kalau memang Tidak bisa dimanfaatkan Dengan Keadaan-keadaan yang demikian Keadaan-keadaan yang Apa namanya Memaksa kita Untuk berpindah Maka tidak masalah Boleh Istibadal Boleh Nah diantaranya juga Biasanya ada Beberapa Manterasa yang Demikian Akhirnya mati Akhirnya ini Kemudian Sepuluhnya pasar Sepuluhnya apa Akhirnya mau dibuat jalan Mau dibuat apa Nah itu Kalau istibadal Disepakati oleh Nazir Disepakati oleh Pemerintah Kemudian Akhirnya dipindah Istibadal Nah Perpindahan itu Diantaranya juga Harus Minimal sama Lebih baik Lebih Afdolnya lebih Jadi jangan sampai kurang Tanah wakafnya 100 Gantinya 50 Tidak boleh Tanah wakafnya 100 Gantinya minimal 100 Atau Tadi 500 Lima kali lipat Jadi istibadal itu boleh Tapi Tadi Alasannya harus jelas Alasannya harus Benar-benar Alasan yang Jangan asal Ngikutin Hawa nafsu saja Wah Ini kayaknya sudah tidak ada yang sekolah Di sini Pindah saja nih Matrasanya ke sana Ini wakafnya ditukar Misalkan Misalkan mohon maaf Atau Karena ada Satu dua tetangga Yang mungkin Kurang suka dengan Sekolah tersebut SMK Apa Misalkan Karena sering Apa namanya Bising Namanya anak-anak bising Jadi ada Tetangganya sering datang lagi ke nadirnya Ini sekolahnya pindah saja Ya itu kan bisa Didamaikan lah Semacam itu Jadi alasannya Harus alasan yang sari Yang jelas Yang benar-benar maka nanti istibdal Boleh dipindah Tanah wakaf Yang minimal Ukurannya sama Atau lebih Tetapi yang jelas Nilainya harus sama Jangan sampai sama-sama 100 meter Yang sini 100 meter itu 1 miliar Yang sana 100 meter 100 juta Ya enggak imbang namanya Harus Ya yang senilai itu juga Kalau disitu 1 miliar dapatnya Misalkan 1000 meter Yang tadinya 100 Jangan dapat 1000 Afdol Semacam itu Jadi enggak Benar-benar terpaku Dengan luasnya saja Tapi juga terpaku Harus melihat juga Dari nilainya Jangan sampai nilainya Kurang dari Dari itu Jadi kurang lebihnya demikian Kemudian harus atas Benar-benar nadirnya Yang berkomunikasi Dengan Kalau di Indonesia adalah Lembaga wakaf ya Ada benar wakaf Indonesia Kemudian Disitu ada pencatatan Di Kementerian Agama ya Disitu ada yang Melanggani wakaf Maksud melanggani wakaf Maka harus Dicatatkan disitu Yang awal sudah dicatat wakaf Jangan sampai nanti Sudah dipindah Disitu tetap wakaf Karena Nanti gak bisa dimanfaatkan Dan Jangan sampai nanti Ketika tanda tersebut Sudah ditukar Kemudian ini sudah dimanfaatkan Untuk apa Akhirnya digugat Karena Ternyata sertifikatnya Tetap wakaf Dan itu Ada Ada prosedurnya Dari Apa namanya Dari Tingkat Kelurahan Sampai tingkat Kejamatan Kabupaten Provinsi Dan Tingkat Nasional ya Dipawa ke Kementerian Pusat Tidak serah harus dipawa ke Kementerian Pusat Sehingga nanti Diketahui oleh Kementerian Pusat Diputuskan oleh Kementerian Pusat Dipindah Baru Baru sah Ya kalau Secara masyarakat Dipindah-pindah aja Tapi nanti Akan menjadi masalah Karena Harus Resmi Karena Wakaf itu Kalau tidak tercatat Banyak contohnya ya Masalah yang Kara-kara wakafnya Tidak Tidak dicatat Dan ini menjadi Edukasi untuk Masyarakat semua Wakaf itu Harus tercatat Di pemerintah Sehingga tidak terjadi Perselisihan Sehingga tidak terjadi lagi Hal-hal yang tidak diinginkan Terutama adalah Ahli waris Yang terkadang Masih Menggugat Padahal orang tuanya Sudah wakaf Sudah diberikan Sudah ikhlas Tetapi anaknya mengatakan Itu kan hak waris saya Padahal sudah diwakafkan Ketika orang tuanya masih hidup Insya Allah Kurang lebihnya Jadi mengganti Artah wakaf Namanya isti bedal Itu boleh Dengan syarat-syarat Yang ketat Kurang lebihnya Demikian Wallahu aklam Biswa